Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ini untuk perbaikan atau fit untuk lampu mundur ya teman ya kabelnya ini putus ya yang di switch jadi kita akan lepaskan kemudian kita solder ulang ini menggunakan kunci soket 24 ya kunci soket 24 nih kita mulai lepaskannya buat teman-teman yang mau melepas sebaiknya menggunakan kunci soket itu pun kalau mau memasang boleh menggunakan pasring 24 ya kita lepaskan dulu ini suitnya ya sudah terlepas cuman ini mobil tua ya seperti inilah kondisinya kabelnya ini putus akibat getaran ya getaran ini kita akan bersihkan dan solder di kabelnya ini kabelnya ini ini bolak-balik ya nggak apa-apa ya kita coba dulu ya untuk powernya powernya yang ke switch atau tidak ada kita coba dulu ini ini purnya ada nggak ya ini ada teman-teman ya ada power tadi purnya ada masalah tinggal kita solder untuk kabel untuk powernya aman kan ya kita coba semua untuk ground yang di transmisi juga ada kabel untuk kabelnya aman tinggal kita solder lagi kebetulan ini sudah kita solder jadi kita langsung pasang aja kita menggunakan kunci pasring 24 karena posisinya memang begitu sempitnya jadi ya pelan-pelan aja teman-teman ya pasang pelan-pelan aja memang posisinya di isuzu painter ini lumayan sempit kawan kita rapatkan dulu pakai tangan kemudian menggunakan pasring 24 ya teman-teman memang lumayan sempit kita rapatkan dulu pakai tangan kemudian menggunakan pasring 24 ya teman-teman memang lumayan sempit dengan posisinya atau harus dari arah kebelakang tapi untuk setnya ada washer kuningan jangan sampai teman-teman lupa untuk memasangnya atau ring-ring kuningan ya jangan sampai lupa untuk memasang dia ada washer kuningan di dalam teman-teman ya lumayan sempit ini kita paskan dulu posisinya untuk posisi yang aman ini untuk set dari belakang ya teman-teman ya ini posisinya dari belakang sini ya pelan-pelan aja kita pencang ya ini kayaknya sudah cukup nih tambah sedikit biar pas oke pas ini teman-teman jangan perlu pencang biasanya patah ya teman kalau perlu pencang untuk pemasangan sheet ini ya kita rasa-rasa sekian sudah cukup ya semuanya untuk kabelnya kita pasang lagi setelah itu kita pasang semua dan kita rapikan lah untuk jalurnya ya kita coba dulu teman-teman ya diposisikan on dulu baru kita lihat lampunya di belakang ini apakah sudah menyala atau kita masukkan dulu ya teman-teman ya kita masukkan gigi mundur oh ya ya masukkan gigi mundur kita lihat kondisi lampunya di belakang itu pun posisi on aja teman-teman nggak usah dirani ya ini alhamdulillah sudah nyala kiri kanan oke nyala tuh boleh matikan oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih